Sip banget Akulah dulu om kalungannya kayaknya sapi korban Serwono Seperti dia linjip kayak punya lidang dugi Ya Allah Biasanya sanggungan-ngungan degannya dikepras Balungannya uang bagi emang tulap Kalau itu bukan degan bro Tapi kambil Aung B mula Aung B mula Agar selanjutnya pergantian degan Oh iya baru tekan Lebih kekit daripada gasi semuanya Siapa? kopi 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 ngelit enggak ngelitong padahal iya makanan eh 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 sama sama apa enggak 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 tindir hai 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 istri itu terbaik di dunia ini orang-orang nolak ke jaluku singkubur bodoh tangisan anak bujur rebutan warisan solatuh apu wiii hai 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 LED abuang-abuangnya dengan orangnya gomong eh goreng kobali bair abuin kan aku capek eh siap-siap aku malah ngawang rodo ni salatullah salamullahi wabarakat salatullah salamullahi wabarakat salatullah salamullahi wabarakat salatullah salamullahi wabarakat 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 salamullahi salamullahi wabarakat salamullahi salamullahi wabarakat 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 kalau ulama saya punya jalan temen namanya Liti maka panggilnya itu kan kalau lagi-lagi kalau mestinya dipanggil ini maka istrinya bisa melihat ini HP cross atau iPhone kalau tidak perlu lihat mereknya cukup dilihat dari flashnya kroski biasanya flashnya beruat waktu itu saya dibilang Gus kamu kan habis sakit nih kita kasih tongkat kenapa untuk bersandar ketika Gus pengajian jangan sampai sakit lagi yang butuh jenengan masih banyak jenengan harus sehat gak boleh mati dulu eh malah mati dulu ini saya pakai kemana-mana supaya kalau pengajian saya ini dapat pahala dari Allah dapat ridha nya Allah dan tongkatnya almarhum saya bawa supaya bisa menjadi amal jariah bagi almarhumi untuk susmo makanya busu ciati kalau ingin dapat jariah itu caranya ngasih bus mutah apa kalau kemana-mana saya bawa ngaji pahala loh ayam bahmu pelajarannya apa kan begitu pelajarannya apa ini benda mati namanya jari rotan kalau saya dalam keadaan capek badan saya lemah lesu saya jadikan rotan ini untuk sandaran rasanya nikmat padahal benda mati bersandar kepada benda mati yang namanya rotan rasanya nikmat bagaimana kemudian kita bersandar kepada pemilik dunia siapa Allah rasanya jauh lebih nikmat bersandar dengan menjalinnya enak apa mana bersandar dengan Allah ini saya sampaikan satu ketika saya mengadili pameran ake waktu rame-rame nya ake di taman mini Indonesia indah waktu itu ada ake di dalamnya ada kalimat Allah dilelang di taman mini anda tahu berapa ake tersebut terjual waktu itu penawar tertinggi adalah 3M 3 pihak sama kalau undang pengajian bus mitah 3M matur nubun mas mitah bahkan dimana-mana banyak yang pitung setengah M pitung nungan setengah makso batu wakil benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 3M maka saya sampaikan kepada anak-anak saya di dunia malam nah benda mati saja ada kalimat Allah di dalamnya harganya 3M bagaimana kalau di dalam hatimu ada Allah berapa nilainya tak terbindah pengajian geganya belum datang saja asiknya kayak begini apalagi kalau geganya datang wah asik banget aku lah ambil ong kalungan ini kayaknya sapi korban seru wana sepatu dia linjip kayak punya lidang lagi ya Allah biasanya sanggung-ngungan degannya dikeperas mas bolongannya uang belanya mau jula-jula kayaknya kalau ini bukan degan bro tapi kambil itu lah taumbemula taumbemulunya sejak ku kerminan gitu jadi saya kemarin ditanya sama dia di Jakarta saya nggak pernah minum vitamin saya nggak pernah minum air kemasan jadi minum saya cuman buka ternyata buka ini jadi titoks biasanya tambah kopi tapi nggak tahu disini nggak ada kopi saya cuman bilang biasanya tambah kopi air karena kopi yang paling bagus tanpa gula air maka kadang-kadang anda hidup itu harus menjadi gula bukan kopi kopi tanpa gula rasanya pahit kopi dikasih gula rasanya manis tapi yang dipuji kopinya bukan gula maka anda pengurus kampung ingat-ingat jadi pengurus kampung itu kayak gula ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya betul makanya jangan pernah saya dikasih minuman kemasan seperti coca-cola fanta split pokari soft drink soft egg saya nggak mau bersandar kepada benda mati rasanya nikmat apalagi kemudian ketika kita bersandar kepada tempat yang memang layak untuk disandari siapa Allah makanya di dalam kitab hikam ibnu atau ilah as-sakadari dengan indahnya beliau mengatakan matawakofa matlabun antatolibuhu birobtika walatayasaro matlabun antatolibuhu binafsika ini konsep bersandar kepada Allah tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhan dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu kalau percaya kalau justi Allah masalahmu apapun entek apapun aku yang gaya sekecil apapun masalahmu tidak akan pernah bisa kamu selesaikan itulah kenapa saya itu sering jadi sasaran bulian tapi saya santai istri saya itu kalau baca Instagram saya komentarnya sering nangis saya salahkan yang sama kamu loh kenapa ya salahnya sendiri mau locok sementara saya gak pernah membaca orang membully saya itu dalam satu postingan Instagram saya dibully 15.000 komentar saya enggak marah saya enggak marah saya lihat yang membully saya mencati saya 15.000 saya ngaji di cafe dibully ngopengi londek dibully ngaji sama begengge dibully mengislamkan Mas Deddy dibully ngomong Pancasila dibully ngomong NKRI dibully saya lihat 15.000 yang membully saya dengan komentar-komentar tapi begitu saya lihat jumlah yang ngasih jempol dan like 75.000 pertanyaannya kenapa banyak lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen jawabannya sebenarnya seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya kalau konsep jumlah jempol kenapa lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya jempol di luar sana jempol 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 jadi korbuser itu masuk Islam rugi miliaran gara-gara kontraknya banyak diputus gara-gara dia masuk Islam nggak cuman jutaan miliar saya lihat sendiri kontraknya diputus oleh pihak-pihak itu gara-gara jadi masuk kejam banget orang yang mengatakan jadi masuk Islam karena setting yang ngomong sama saya dari itu masuk Islam melalui Gus Mifta karena dapat uang sekian miliar supaya Mifta jadi terkenal no sekalipun saya tidak pernah mengajak dari korbuser masuk Islam puluhan Ustadz yang PA dari korbuser ayo bro kalau masuk Islam melalui saya saya bisa tunjukkan dan saya sekalipun tidak pernah mengajak dari korbuser masuk Islam bahkan seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya bro I will to be a Muslim saya pengen jawab ini kenapa karena banyak orang Jogja itu yang tanya-tanya sampai kepada teman-teman saya sebenarnya yang netting itu siapa sih kata-tanya biodesain dan lain sebagainya Bistok penyakit mau payung apa nggak bakal matahari saya jenisnya wong delok kandel kendel alam waktu dia pengen masuk Islam sama saya saya kira bro I will to be a Muslim saya pengen masuk Islam saya jalan nggak usah kaget ya ini Ustadz-Ustadz telpon saya pengen mengislamkan saya saya pengen masuk Islam melalui you kenapa tolak saya bilang jangan masuk Islam jadi orang Islam itu berat-berat cukup aku saja kamu nggak berkuat kalau anda tanya sama saya kenapa dia tahu tertarik masuk Islam sejarahnya panjang saya itu kan kenal sama tadi gara-gara video saya solawatan di sebuah kafe klub malam di Bali viral gara-gara saya solawatan dengan bapak yang berpakaian SDSP semok depan semok belakang model pakaiannya SMS ini menurut sedikit bapaknya model ini susu panter ini susu-suku pantatnya bikin gemeter jadi kalau saya lihat wow kamu salah kalau bilang di jolge saya tahu pengalanan kuin berpensi pojotwek wikoyokoran suwek diwocok anna di gua dosok disimpen sing diwocok, Quran sing ibu-ibu anda jawab ya, dalam Al-Quran itu ada empat kita keluar tolong lihat jari saya, jangan agik saya pamer mbak kamu sopot gue eh? apa? keri pengajian amplogera jelas, garangan nanggut aku penasaran dengan mataku dalam Al-Quran itu ada empat tipe keluarga ibu-ibu balong anda pilih yang mana? satu, tipe keluarga Nabi Noh, cirinya suaminya soleh, istrinya nakal yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleha yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha pertanyaan saya untuk ibu-ibu di Sleman, anda pilih tipe keluarga mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim Alhamdulillah dan anda tahu Ibrahim istrinya? dua karena ibu-ibu memilih tipe keluarga Ibrahim berarti secara tidak langsung anda mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? langsung belakang saya nyawur wis, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim santai wai utara saya itu kan kuburan, istrinya mati hari kedua, dia ke kuburan bawa kipas sangin saya tanya ngapain kamu bawa kipas sangin? istri saya wasiat bus, apa? saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering, katanya tidak tapi memang saya ingin, dimana pun perempuan itu jauh lebih jauh daripada laki-laki bentuknya jelas seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor leboh untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? itulah ibadah perempuan maka kalau mengatakan perempuan itu makhluk lemah salah, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki buktinya apa? pabrik susu dua di bawah sendiri nanti-nanti nanti pulang kamu little konser jadi salah satu poin yang kenapa kemudian masjid itu masuk Islam tapi ngomong soal masalah tadi gara-gara video saya viral, saya diudang acaranya Mas Deji kopi susu kopi kan hitam susu, butih, hitam butih saat itu saya youtube-an collab bareng Mas Deji dan alhamdulillah selama ini kalau saya collab bareng Mas Deji pasti trading karena memang channel yang Mas Deji itu smart people yang nonton orang yang terkas middle high maka saya mau diudang lingkungan sama dia karena penampaknya berkelas karena isinya memang kontennya bagus kan sekarang banyak konten youtube mengalai-alai pamer kekayaan jamiahnya ropora ya Allah para youtuber tolong ya kalau kamu posting video saya kalau nonton video yang mas kalau bikin judul yang bagus sekarang provokator paling nyata itu adalah youtuber karena bikin konten video yang penting viewernya banyak dengan mengedit foto video-video saya miliaran uang yang telah dihasilkan dari pengajian saya di youtube para youtuber dan saya belum pernah sekalipun makan uang youtube tapi ya mohon maaf lah kalau bikin judulnya jangan yang provokator tau-tau bikin judul di youtube Gus Miftah nantang Gus Nur diakukin nantangnya kapan aku bilang ya Gus telek orang su oh ini tanya Gus Ujani suki yang mereka telek ayo betul ya mesti nantangnya saya tuh nggak pernah nantang Gus Nur saya cuman bilang kok sekali-kali Gus Nur sama Gus Miftah ngaji bareng oh rasa melangnya kita kaki datil awam baik ayo ngaji daripada seolah-olah di youtube itu Miftah sama Gus Nur perang nggak ada maka fitnahnya ini ngeri banget Miftah tidak suka hijrofest siapa yang bilang seperti itu Miftah tidak suka temen-temen kajian artis saya ngaji sama mereka Miftah tidak suka mesin muharam sampai Surabaya saya sakit saya datang yang membuat propaganda dan provokasi ini siapa yuk sangkang-kangkang kurang mulai duit yang sakit lebih diri aku tidak pohon santai pak saya dibicarakan kekurangan kelemahan saya dimana-mana saya santai ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu tersenumlah kenapa kekuranganmu saja diperhatikan apalagi terlebihanmu heee santa ngono wapak nangis seragam rung-rungah seragam salah satu konten youtubean saya dengan mas jadi yang paling menarik dan saat itu trending nomor satu apa mas jadi tanya begini sama saya bro saya mau tanya sama yuk ini kan orang yang sergas mas jadi itu keluaran S3 gelarnya PHD filosofi dokter sementara saya cuma S1 itu berijasa tidak saya ambil karena saya manuku yang 4 tahun gelarnya SAK sarjana gak gimana gitu ini orang sergas cukup anda tahu mas jadi itu merupakan the best magician in the world di Amerika dua kali dua kali sangking cerdasnya jadi korbuser rambut pun tidak berani tumbuh di rumah dia tanya sama saya begini saya buka Al-Quran bus bus terus kok di dalam Al-Quran itu banyak perintah Allah yang tidak rasional gak masuk akal kata dia saya tolong lihat contohnya apa bro nih Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong anaknya Ismail ini ini kan ngawur gak masuk akal anak cuma satu disuruh motok pulsit dia bilang apalagi tanya peristiwa Israq Mirrod Nabi Muhammad Israq Mekah Palestine naik bis 32 jam Zahaban Waiyaban pulang pergi 64 jam belum lagi naik ke Sidratul Muntaha ini kan tidak nalar bahasa Dedi waktu itu kalau Nabi Isa berjalan di atas air itu suapan saya bisa dan ternyata bener Dedi korbuser bisa berjalan di atas air pakai terkapas saya gak tahu dia jalan dengan santinya di atas air dia tanya sama saya apa pendapatmu apa jawabannya mau merdekasku kalau tak jawab ya yisin lah eh ternyata Pak memang Allah itu maha adil ketika saya berpikir seperti ini saya dapat jawaban saya tanya si Dedi korbuser kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal tidak rasional jawaban saya waktu itu adalah karena kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal berarti gak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan orang gak usah butuh agama cukup kuliah selesai dia mulai bingung akhirnya dia saya tanya bro cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata jawaban Dedi korbuser sama dengan jawaban anda majoritas pasti menjawab cinta itu dari mata turun ke hati saya jawab salah saya bilang loh kok salah dia bilang kalau cinta itu dari mata turun ke hati jawaban saya pikir di waktu itu berarti selamanya you tidak akan pernah cinta dengan Allah kenapa karena matamu tidak pernah melihat Allah kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka kamu tidak pernah cinta Rasulullah kenapa karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah saya lebih jelaskan lagi kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta kenapa karena orang buta matanya tidak pernah melihat pasangan tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata kalau hatinya sudah cinta hatinya sudah yakin seperti apapun bentuk pasangannya dia tetap cinta buktinya orang buta walaupun matanya tidak pernah melihat bucu nih waktu itu jadi mikir langsung dia salaman sama saya begini bro this is so amazing om ini bagi saya sangat dahsyat maka sejak saat itu kemudian dia berpikir soal Islam dan ternyata itu merupakan wasilah hidayah bagi dia Alhamdulillah dan anda tahu efeknya hampir setiap hari saat ini saya mengislamkan orang tidak hanya orang Indonesia datang dari Australia datang dari Jerman datang dari Iran mereka datang ke Jogja mengatakan saya ingin masuk Islam melalui bisnitah saya tanya alasannya apa? karena Islam mau menyenangkan waktu itu saya bilang sama daddy gak usah masuk Islam melalui saya ngapain? saya sibuk kamu di Jakarta saja jadi saya ingin menjawab orang-orang yang mengatakan saya memaksa daddy masuk Islam melalui saya tapi aku si menejang kemih gak bisa di pedang menjawabkan saya telepon pak kamu masuk Islam di Jakarta saja di Jakarta banyak mesin banyak ustadz banyak iyaing gak usah sama saya waktu itu daddy korbuser bilang sama saya ngapain? ngapain? eh? pelayarnya mati yuk kalau maka lo murung-murung nas eh? kok kegulan apa? pas bunda pas bunda kalau kalian penasaran aku tidak matah kita buat gue eh? bunda ya bagus iya jatuh aku juga ngayu nih eh bunda ngapain aku jadi pengen ngaji serius gitu nanti saya gagalan bayangnya jalannya benih oh dari rata akhirnya efeknya apa? tiap hari orang masuk Islam kayak besok malam minggu di pondok ulang tahun tanggal 2 november yang insya Allah mas jadi korbuser akan datang saya minta dia cerita kenapa kamu masuk Islam? cerita sama jamaah jangan saya yang ngomong hampir tiap hari sekarang saya mengislamkan orang datang dari Australia dikit-dikit-dikit what is your name? my name is Antonio Sokordori oh yoi mahko what do you want? I want to be a muslim dari Australia udah masuk Islam saya tanya kenapa kamu mungkin masuk Islam? jauh-jauh dari Australia tepatnya dia dari Kambera datang ke Jogja pengen ketemu saya minta dia untuk membaca 2 kalimat sahada alasannya apa? because you are Islam is very very happy dia bilang Islam itu menyenangkan karena memang waktu itu saya pernah bilang sama Dedy kenapa dia ngempat banget pengen masuk Islam melalui saya waktu itu saya pernah bilang sama dia bro besok wajah Islam itu seperti apa tergantung pintu masuknya kalau pintu masuknya ini kalau pintu masuknya ini seneng marah-marah maka Islammu akan penuh dengan kemarahan kalau pintu masuknya ini galak Islammu galak pintu masuknya keras Islammu keras tapi kalau pintu masuknya ini ramah maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan waktu itu si Dedy bilang this is you not others ini adalah kamu bukan yang lain kenapa bro? Islammu menyenangkan ya pengajian di kampus diterima jamaah umum diterima di cafe diterima lokalisasi diterima akan menyenangkan jelas pengajian di cafe itu pengajian paling menyenangkan di dunia kenapa? pengajiannya berpahala matanya bervitamin dan ternyata pak ujian saya parah justru lebih beratku setelah mengislankan mas Dedy orang membuli tidak pernah berhenti insya Allah ya sana sana saja kue seneng ku ya urusanmu orah seneng ku ya urusanmu dimana-mana saya dibilang miftah ustad kontroversi ya enggak apa-apa kena cantemu menurut saya biasa-biasa saja karena inilah sebenarnya Allah menciptakan kehidupan dengan segala problem dan masalahnya acara selanjutnya pergantian tekan oh iya baru tekan di sini iya iya oh kopi kok uang gimana ini kopi mingi sore iya 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 selamat ya inilah kemudian apa itu mendesain kehidupan ada yang cinta ada yang benci maka disitulah kemudian prinsipnya harus menggunakan kaedahnya ketika kamu diuji oleh Allah sandarkanlah hatimu hanya kepada kamu diuji dengan kemiskinan Allah di uji dengan kekayaan Allah saya tadi terakhir pengajian di teras kami jalan caturan saya bilang tidak ada jaminan orang kaya itu lebih bahagia daripada orang yang kekurangan harta betul kalau kekayaan itu bisa menjamin bahagia dulu di Jerman itu ada orang terkaya di Jerman namanya Adolf Mechel Anda tahu meninggal yang menabrakkan dirinya di kereta api ini orang paling kaya di Jerman ini menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang menindainya apa menindainya apa manak kereta api wab dia jalan kekayaan tidak menjamin seorang bahagia ada orang terkenal di muka bumi waktu itu namanya siapa Michael Jackson Anda tahu minum obat hidup karena nggak bisa tidur di mana-mana dikejar sama wartawan siapa bilang jadi orang viral itu biasa-biasa saja ya paling untungnya dikit-dikit lah saya kemarin terbang dari Jogja jam 5 naik sini harusnya sampai Lampung jam 6 E6 Jakarta jam 6 pindah bandara ke terminal Garuda saya harus terbang ke Lampung setengah 7 dan ternyata apa yang terjadi pesawat saya dari Jogja ke Jakarta telat mendaraf saya setengah 7 baru nyampe Jakarta dan harus pindah ke bandara Garuda untuk ganti yang salah atas izin Allah begitu manifestnya dilihat sama pilot dilihat apakah penumpangnya sudah masuk semua ternyata dalam Agus nyugtah belum masuk ke pesawatnya akhirnya dia mengatakan sama pramugari tolong ditunggu yo paling menaimu ternyata begitu saya mendarat di Lampung saya dipanggil sama pramugari mohon maaf kus pak pilot pengen foto bareng sama kus minta saya baru sekali itu masuk kafe gara-gara saya salah mengajari dulu di delmon sama pengusahanya terus anak-anak kafe ingin ngaji sama kus minta saya pikir seperti orang mau pengajian ternyata mereka sudah mau bekerja dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing begitu saya masuk kafe ya Allah semuanya minta syarfi saya ngelaki kok susu aku langsung ingat istriku dirubah ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang apakah kecantikan seseorang menjamin dia bahagia enggak dia overdoses akhirnya minum obat-obat terlarang gara-gara apa kecantikan yang dikejar diburu sama wartawan maka hari ini anda yang punya wajah pas-pasan santai wajah saya tidak pernah mengizinkan istri saya pakai kawat gigi mereka pembayangin lagu juga santai wajah pas-pasan santai wajah gigi ingat merongos itu adalah minum yang tertunda jaminan kebahagiaan itu adalah dari dalam hati kita dengan cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara bersyukur yuk selawatan dulu yuk di tukang terbukanya di orang-orang yakin yuk selawatan ini nyolawati ususyati menambah berkahur ini Amin Jalur lagu lawan sekolah guanyar mundur alon-alon ditinggal rapi cinta tak berpisahkan cak bikin cinta tak berpisahkan mergoteku saja di gendongan jambu ala sing tengah sawah wae lima sing mateng lorong ayo ngaji sarengkus minta sing isi rondong dan ento jodoh minta sing mateng lorong minta sing mateng lorong tapi kenyataannya itu menengah sopoto ayo, umur ke-66 nih ngarep di tinggal rabil versi sopoto ayo, sopoto rabil karena sopoto mulia gue gano sama dia sama dia selamat sama dia ditompok orang sama dia pamitnya belakang ini grup saya kekipun ini OSR Group oh gratis ayo, selawatannya di tiga rapi kasih selawat gue lah gak isa menengah tapi nabikah yuki obatnya tua-tuwa isa kalau saya cinta dengan para yogoi siubanya matamu yuk kalau bater-bater nobibu istri gue tuh terbaik di dunia orang-orang nolak ke jaluku sak kesel-kesel buju-buju tak jaluk musti manet bunda, aku jaluk gak tuh lo kesel terus nipon prasmanan malam gini bingung buka diwe tutup diwe oke selamat datang bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagu ini lorong, saya lagi lagu 6 bisa aku lagu 2, oke siap-siap, are you ready? nganti rapas nganti rapas nganti dua tongkat kum sini seci lagu ini aku rapas hehehe ekelek pasti yang kayak berdiri itu cewek karena dimana-mana cewek itu sukanya berdiri hatiku rasani lorong nyaman kong cK kong cK rancu wk kong cK kong cK Cacaan Oh Kelangan Ah laki Waktu Adi Seneni Guru Yati Kebu Ayo René Kedang Naji Salawat Ya Rabbimin Allah Balirmakosidana Wabbilana mamadol Ya wasiatna Walhabib Walhabib Turja syabatuhu Likulihau Alhamdulillah Ya Rabbimin Allah Balirmakosidana Wabbilana mamadol Ya wasiatna Walhabib Walhabib Turja syabat Likulihau Limina Alhamdulillah Ahwarimu Tari Segini versi Asgini Apiku Apiku Rasani Loro Tari 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 Tg Tari Tuhan hatiku, kuduku hati batiku, senang janggit sotris naku, usik panjur. Ya Rabbi bin Mustafa, balik manbok di mana. Waktirlah nama-tama, ya wazian karami, kuwa hatiku lagi. Kuduku hatiku, kuduku hati batiku, kuduku hati batiku. Kuduku hati batiku, kuduku hati batiku. Ya Rabbi bin Mustafa, balik manbok di mana. Wa firlana mahmadu, ya wazian karami, kuwa hati batiku. Turja sabatulikul ihauhimina, ahwalimu ta'alimu. Salur wa la tabi muhammada, ahwalimu. Bentino surawatan, aku mulir? Lirai. Rapapa, paduk. Muncul alon-alon, gawe surawatan. Rapapa. Aku ngaji alon-alon. Merkosadaraku sopo. Santrisin agar raiso opo opo. Aku ngaji alon, alon mergo sadaraku sopon Alima siap sekakian tu sopon Aku mundur alon, alon mergo kowira gelom-gelom Aku ngaji alon, alon mergo kowira gelom-gelom Al-Ali wal-Azhabi man qad wahada 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 ketika permintaan kita dimulai dengan membaca sholawat ibu suci hati karyawan setiap pagi mau bekerja kita awali aktivitas kita dengan membaca sholawat berkah sahabatikan nabi amin Allah 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 iya ngejarah jilai bojogulani ku minimal sepuluh hewu minimal sepuluh hewu minimal sepuluh hewu aku belas matamu maka malam hari ini ibu sujiani bersyukur atas masalah ujian yang diberikan oleh Allah berupa sakit Alhamdulillah diponpari ingatlah yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak akan pernah memberikan cobaan ujian yang lebih batas kemampuannya betul Allah memberikan masalah pasti memberikan solusinya maka belajar kalau kamu dikasih masalah oleh Allah jangan pernah menjadi seperti seekor anjing anjing ini kok bapak ibu kalau anda lempar batu yang dikejar oleh anjing batunya aku apa tonggokwasu tonggokwasu rata-rata serani tak buah anjing 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 apal bahasanya asu anjing 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 dihadapan wanita Sorry aku jomblo bukan karena aku enggak laku tapi memang karena nggak ada yang mau hidup jomblo tidak ada sesuatu pun di dalam adik kecuali Allah jalan tolongmu hanya kepada Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku peninjuan kembali kesulitan ekonomi aku berhasil tahu berakhir ya setelah wayangan 5 menit pengajak rambut aku menghina aku kira ibarat wayang krisno ketika semua persoalan kamu kembalikan kepada Tuhan balik tadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Allah mampu menjadikan orang miskin miskin jadi kayak contohnya seorang kok mau suci hati kebiasaan rumah atas menurut kalau jenderal urun saya wet Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kayak suci hati kalau Allah bergenda jadi kayak kenapa sanggarkan semuanya kepada Allah Allah mampu menjadikan orang kaya sombong jatuh miskin maka anda orang kaya jangan sombong hati aku senajan ber senajan ber bondo bondo senajan ber bondo bondo oke merinemong 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 sarong ombok anak bojo anak bojo moro tumo yenwes muro yenwes muro banjur lungo harapin ngopo maka dalam sihir yang lain saya mengatakan apa yenwes mati bondo rameenu pojo ayu wesana senanmu wesana senanmu senengku berasani loroh anak bojo rebutan warisan sholatullah salamu oh oh tabu wiii angk menjadikan sang nasi berat belas hola merasa bikin pelanjang pacar iku menjadikan enjadikan apiwan salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah 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 saya mengajari mengkolaborasikan agama sehingga saja melalui Salatullah, Salatullah, Alayasidakim. Ulangi sekali lagi. Salatullah, Alayasidakim. Salatullah, Alayasidakim. Rasulullah, Salatullah, Alayasidakim. Salatullah, Alayasidakim. hai 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 bumbara bayaran masalah masalah kape di balik saat ini wayangan dengan mas hasbi yang dikobarang-barang hasbi hasbi jalan duduk saja maafi kalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha la ilaha hasbi hasbi rabbi sallallahu maafi kalbihi ghairullah Nur Muhammad sallallahu sallallahu la ilaha la ilaha terakhir hasbi la ilaha sallallahu 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 la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh